Wah, bagian punggolnya ini memang benar-benar sangat besar ya. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Bonsei. Salam satu lagi. Oke, Sobat Bonsei. Pada video kali ini saya mau berburu bahan bonsai serut ya. Nah, ini saya sudah nyampe lokasi. Pelagangan saya ini ada cura ya. Curah atau sungai yang mengering pada waktu musim hujan saja. Selamat itu. Kita kelihatan ada banyak sekali ya jenis bahan bonsai serut. Oke, Sobat Bonsei. Tidak pakai lama. Langsung saja kita cari. Mudah-mudahan per bulan kali ini dapat bahan bonsai serut yang benar-benar sangat bagus dan istimewa. Oke, jadi tolong terus. Jaya bonsai. Oke, Sobat Bonsei. Nah, disini saya sudah turun tadi ya. Turun. Saya sudah cek sekitar sini. Ini ternyata saya menemukan ini Sobat Bonsei. Jenis bahan bonsai serut. Untuk ukurannya, ya, lumayan besar. Ini bekas dikorek-korek sama orang. Tapi tidak tahu kenapa tidak diambil ya. Mungkin beda selera saja. Oke. Kita coba cek bagian akarnya ya. Disini saya penasaran bagian akarnya. Makanya disini mau saya cek. Mudah-mudahan bagian akarnya ini keren setelah saya dompel. Terima kasih telah menonton. Oke, Sobat Bonsei. Setelah proses pendongkelan ya. Penggalian. Akhirnya motifnya kelihatan juga. Wah, bagian punggolnya ini memang benar-benar sangat besar ya. Lumayanlah ukurannya. Oke, ini tinggal proses pemotongan. Akan saya potong dulu. Oke, Sobat Bonsei. Akhirnya kena juga ya. Jenis bahan bonsai serut. Yang ukurannya tergolong lumayan ya. Lumayan jumbo. Kalau ini tidak lumayan ya. Tergolong jumbo ya. Nah, ini kenapa saya ambil saja. Karena disini saya lihat tadi ada akar ya. Ada akar. Ini akarnya. Jadi, akar-akar seperti ini tuh biasanya cepat sekali merangsang proses pertumbuhannya. Oke, akar-akar seperti ini. Jadi, nanti ini tidak saya, cuma saya semprot saja. Tidak saya bersihkan ya. Semprot pakai air. Nah, sama ini saya mungkin saya siapkan sedikit. Oke, Sobat Bonsei. Dan disini tuh banyak sekali tumbuh-tumbuh akar. Nah, kurang lebih seperti ini. Sobat Bonsei bisa lihat sendiri ya. Akar seperti ini. Itu biasanya cepat sekali tumbuh ya. Daripada yang polos tanpa binti-binti akar seperti ini. Ini nanti tumbuhnya tunas itu dari selah-selah akar seperti ini, Sobat Bonsei. Oke, akan saya coba tata ya. Potong-potongin bagian yang tidak dipakai. Biar terlihat bagus dan menarik lagi. Terima kasih telah menonton. Oke, Sobat Bonsei. Setelah saya potongi, akhirnya bentuk dari bahan bonsei serut yang satu ini benar-benar sangat bagus ya. Bagus dan juga calon bahan bonsei yang keren. Sobat bonsei bisa lihat sendiri ya nantinya ya. Kita sudah tumbuh. Dan juga terlihat dari bagian bongkonya yang besar. Pastinya benar-benar sangat keren ini ya. Hasil buruan kali ini benar-benar sangat memuaskan. Dapat yang ukuran jumbo. Dengan motif yang Sobat Bonsei bisa lihat sendiri. Oke, Sobat Bonsei. Gimana menurut Sobat Bonsei untuk motif dari bahan bonsei serut yang satu ini? Ini juga banyak sekali ya. Akar-akar, kecil. Ini calon ranting. Calon ranting, Sobat Bonsei sekalian sendiri ya. Ini kemudahan bisa tumbuh. Nah, untuk medianya ini harus saya persiapkan ini ya. Untuk medianya. Nah, ini untuk medianya nanti akan saya, mungkin akan saya buatkan videonya ya. Untuk cara penanamannya. Nah, Bapak, sebelum cara penanaman itu seperti apa kita memulai bahan bonsei serut ini agar tumbuh subur pada musim kemarau seperti ini, Sobat Bonsei. Nah, karena untuk penanaman bahan bonsei serut sendiri, kalau musim kemarau seperti ini, gampang-gampang susah ya. Karena terkadang itu tiba-tiba bahan bonsei serut yang kita tanam itu melayu. Layu ya. Layu atau keriput. Kecilannya keriput ya. Kulitnya. Kebanyakan seperti itu. Jadi, kemarin saya sudah mencoba atasi salah satu dari bahan bonsei saya yang sudah layu. Alhamdulillah, selang sekitar tiga minggu ya. Dia sudah pulih kembali dan mulai tumbuh tinas baru. Tapi ranting-rantingnya habis semua satu bonsei. Tapi enggak apa-apalah. Demi penyelamatan bahan bonsei serut, enggak apa-apa. Yang penting enggak mati. Oke, selamat menikmati kalian. Terima kasih, selamat menikmati video saya sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Agar selamat menikmati video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsei mania. Terima kasih. Terima kasih. sub indo by broth3rmax